PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Penyanyi cilik Farel Prayoga kembali mencuri perhatian banyak netizen Terbaru, melalui akun Instagram, Farel Prayoga mengabarkan jika dirinya tengah menjalani ibadah umroh Momen Farel Prayoga menjalani ibadah umroh ini pun menjadi sorotan Pasalnya, sebelumnya keyakinan yang dianut oleh bocah asal Banyuwangi ini sempat menjadi perbincangan banyak netizen Dirinya pun tampak bertolak ke Tanah Suci untuk umroh di bulan Ramadan bersama beberapa anggota keluarganya Bahkan potret dirinya berada di depan kabah juga tak lepas dari perhatian banyak netizen Melalui media sosial, penggemar dari bocah yang viral usai menyanyikan ojo dibanding ke ini juga turut memberikan doa untuk kesehatan dan keselamatannya selama di Tanah Suci Dirangkum liputan 6.com dari berbagai sumber Berikut ini beberapa potret Farel Prayoga saat menjalani ibadah umroh saat bulan Ramadan, Jumat, tanggal 14 April tahun 2023 Ini dia potret Farel Prayoga bersama rombongan keluarga saat menjalani ibadah umroh Farel juga turut mengunggah momen selama berada di Tanah Suci melalui akun Instagram pribadinya Keberangkatan Farel menjalani umroh ini pun mencuri perhatian banyak netizen Terlebih, video saat dirinya bersama seorang pemuka agama sempat viral di media sosial hingga banyak netizen yang menyorot soal keyakinannya Ia pun terlihat begitu-begitu bahagia bisa berkunjung ke Tanah Suci Melalui akun Instagram pribadinya, ia juga sedikit menceritakan mengenai perjalanannya di Mekah dan Madinah Selanjutnya Yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua Bocah viral bernama Farel Prayoga yang kini sedang menjalankan ibadah umroh Baru-baru ini Farel Prayoga diundang ke podcastnya Wisdom Seekers Orang Arab Farel Prayoga selama ini berjuang dari menjadi pengamen hingga menjadi artis terkenal Karena berkat suara merdunya dan membawakan lagu Ojo dibanding bandeng Kedi